Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sentil kinerja bawahannya saat sidang paripurna HUT ke-14 Kepulauan Meranti. Kekesalan tersebut akibat tidak adanya slide yang seharusnya ditampilkan saat ia membaca progres realisasi program selama kepemimpinannya. Ada pemandangan berbeda yang terlihat saat rapat paripurna HUT Kepulauan Meranti ke-14 di balik sidang DPRD Kepulauan Meranti Senin pagi. Saat membacakan sambutannya di hadapan anggota DPRD dan seluruh undangan yang hadir, Bupati Meranti M. Adil terlihat kecewa. Kekecewaan itu akibat slide progres pembangunan yang seharusnya bisa dimunculkan saat ia membacakan pidato sejumlah realisasi program di masa kepemimpinannya selama hampir dua tahun itu tidak terlihat, sehingga membuatnya kesal. Kekecewaan itu disampaikannya berulang kali hingga ia meminta segda Meranti mengevaluasi kinerja pejabat terkait di diskominvotik Meranti. Saat puncak kekesalannya Adil akhirnya menyudahi pembacaan sambutannya itu. Menurut Adil kinerja seperti ini yang kerap membuat dirinya marah dan akan mengevaluasi OPD tersebut. Ini perlu direpacuasi pasir dan OPD-nya. Maksud saya itu merangkai itu kan OPD-nya satu triliun lebih. Satu triliun itu apa yang sudah saya lakukan. Maksud saya itu merangkai itu. Maksud saya itu merangkai itu. Jadi keteluan jelas. Nah, hambatannya adalah pasmol saja. Sehingga tidak ada lagi yang sakit hati. Tidak ada lagi yang belum paham kabar meranti. Meski kecewa karena tidak bisa menampilkan slide realisasi progres pembangunan di hadapan seluruh tokoh masyarakat dan pejuang ke Mekaran, Adil tetap meminta masukan dan saran demi kemajuan Meranti ke depannya. Dari Meranti, M. Isnengi, Ceria TV melaporkan.